Intro Kita beralih ke Kabupaten Tebo, Saudara, pemerintah Kabupaten Tebo berencana akan mengajukan kuota calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penjabat Bupati Tebo mengaku penambahan bisa mencapai 260. Menanggapi usulan DPRD Kabupaten Tebo agar jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PP ditambah agar dana P3K yang tersedia bisa habis terpakai. Penjabat Bupati Tebo Aspan mengatakan, Pemkap Tebo telah melakukan perhitungan tambahan mencapai 260 honorer lagi untuk menjadi P3K. Jumlah ini akan diajukan ke Kemenpan Rb. Saat ini, panitia telah melakukan perhitungan jika 271 yang disetujui Kemenpan Rb, hanya menghabiskan sekitar 18 persen dari 33 miliar dana yang disediakan. Dana tersebut baru bisa digunakan ketika pertengahan tahun 2023 mendatang, ketika dinyatakan lulus. Ini hitung-hitung ini berkisar 240 lagi, kami sudah hitung kepada nembang KPSDM, kita bisa nambah lebih kurang 240 atau karena ini sudah proses kita, jadwal proses mereka ini sudah keluar sekarang nih. Melihat dari tahapan-tahapan untuk pengangkatan seleksi mereka ini baru bisa nanti diangkat sekitar April 2023. Nah artinya ini sudah 4 bulan sudah tidak terbayar lagi. Mungkin bisa sampai 250-260 lagi kotanya bisa kita tambah. Pemerintah Kabupaten Tebu berencana akan menambah kuota P3K untuk tenaga kesehatan atau nakes dan umum karena kuota tenaga pendidikan sudah dimaksimalkan 271 P3K. Kontributor BTV Irma melaporkan dari Kabupaten Tebu.